Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap penipuan yang berkedok Indonesia Giveaway, salah satu program acara TV. Pelaku penipuan online yang mengatasnamakan Baim Wong telah berhasil ditangkap. Adapun modus penipuan tersebut adalah menawarkan sejumlah hadiah, kemudian meminta korbannya mentransfer uang kepada tersangka. Dua tersangka berinisial MZ dan LH yang kedapatan melakukan penipuan online dengan mencatut nama dalam program televisi Indonesia Giveaway. Baim Wong memperingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap cermat dengan oknum yang mengatasnamakan timnya. Pada program tersebut, Baim mengungkapkan tidak ada pemungutan biaya, atau nominal yang harus ditanggung pemenang. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri, dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episode-nya kita tidak mendapatkan itu. Jadi memang ini video benar-benar acara sosial, acara saya, bagaimana membagi ke, kita akan namanya Indonesia Giveaway juga, yang memang buat ini. Tapi ternyata, semudah itu kita mengeluarkan hadiah, kemudian apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak mencang jawab, yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dari Jakarta, Yundir Prasasari dan Jam'an Al-Siddiq melaporkan. Terima kasih telah menonton!